Aduh duduk di luar sini, kenapa? Tentangan di uang sekolah. Uang sekolahnya berapa? Sebuah video siswi salah satu sekolah menengah atas, SMA, di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, NTT, tak bisa ikut ujian karena belum bayar uang sekolah 50 ribu rupiah viral di media sosial. Dalam video berdurasi 57 detik tersebut, siswi itu duduk di depan salah satu ruangan dan ditanyai seorang warga, alasan dirinya tidak masuk sekolah, saya belum bayar uang sekolah 50 ribu rupiah. Sudah kasih tahu orang tua tapi belum ada uang. Mama bilang ikut ujian dulu, besok atau lusa baru bayar. Saya sudah kasih tahu ke sekolah, tapi pak mereka bilang harus lunasi semua dulu baru bisa masuk sekolah, kata siswi berinisial D. Video viral itu pun menuai tanggapan beragam dari para warganet. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo membenarkan kejadian itu. Saya sudah perintahkan koordinator pengawas di Kabupaten Sika untuk selesaikan dan anak itu sudah kembali mengikuti ujian, kata Ambrosius kepada Kompas.com, Minggu, 21 April 2024. Terkait kejadian itu lanjut, Ambrosius, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT akan segera menerbitkan surat penegasan kepada seluruh kepala sekolah di NTT. Poin inti dari surat yang akan kami keluarkan itu, agar kejadian seperti ini tidak boleh terjadi lagi, tegas Ambrosius. Oh begitu, habis kenapa nona duduk tunggu sini, nona sudah konfirmasi orang tua kok? Sudah, cuma mama mereka bilang uangnya belum ada. Mama bilang uangnya belum ada? Oh begitu, jadi apa, mama ada pesan seperti apa supaya mama nona bisa sampaikan ke pihak sekolah? Bilang apa, kalau bisa ikut ujian sedikit dulu nanti, baru ujian habis atau tidak, besok lusa baru ini, bisa kasih uang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.